Maru saja sore ini melakukan kegiatan apa dari RSU Langkut dan kegiatan di mana dan kegiatan tentang apa? Jadi kami dari rumah sakit umum, KRS Bustubung mempunyai program, tim kami namanya tim PKRS, jadi promosi kesehatan rumah sakit. Jadi kami melakukan sosialisasi tentang agar service dan juga pelayanan medis di rumah sakit tentang alurnya dan jam-jam praktek dokternya. Terus apa lagi? Kami ingat juga terkait dengan salah satu penyakit ya? Ya, jadi kami sosialisasi tentang penyakit kanker service karena kanker service ini sangat banyak memang terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Yang tadi salah saya kaparkan bahwa setiap wanita menurut WHO meninggal dalam 2 jam di Indonesia karena penyakit kanker service dan setiap 2 menit meninggal di dunia karena kanker service. Jadi ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi untuk wanita yaitu kanker service. Bisa cerita sedikit apa yang menyebabkan tentang kanker service ini terhadap seorang wanita? Ya, jadi kanker service itu dia biasanya faktornya disebabkan, yang tadi saya jelaskan juga bahwa faktor melahirkan yang terlalu banyak, jadi jumlah anak yang terlalu banyak dengan jarak melahirkan yang terlalu dekat. Kemudian juga faktor gonta-ganti pasangan itu salah satu penyebabnya dan juga higienis yang kurang bersih ya, bagian organ wanita yang tidak diperhatikan kurang bersih itu salah satu penyebabnya. Berarti intinya apa yang harus dilakukan oleh kaum perempuan? Jadi intinya kita memang harus jaga organ wanita kita, organ wanita kita harus menjaga bagaimana kita setia pada pasangan, tidak perlu ganti-ganti pasangan, kemudian bagaimana kita menjaga organ wanita kita, dimana kalau kita buang air kecil, betul-betul diperhatikan kebersihannya, tidak perlu lembab bagian-bagian dalam kita, kemudian kita memang menemukan gejala misalnya keputihan atau apa, sebaiknya segera konsumasi ke dokter. Itu salah satu pencegahan dan juga ada pencegahan vaksin, vaksin HPV ya, untuk virusnya, biasanya vaksinnya dilakukan untuk yang sudah berhubungan seksual dan yang menikah, dilakukan pencegahan dengan vaksin tersebut. Kanker ini juga virus ya kepada orang lain juga? Iya, kanker ini virus HPV ya, hubungan petrograma virus ya, tanpa sadar kita bisa keluarkan ke orang lain, sehingga gunanya kita deteksi. Orang lainnya ini sesama jenis atau kaum laki-laki juga dong? Enggak, kanker serius ini hanya untuk wanita, karena rahim ya, serius itu artinya rahim, jadi tadi ini pada wanita, bukan laki-laki ya. Tapi ada pengaruh juga pihak laki-laki juga untuk penyakit-penyakit lain? Ya kalau misalnya kita guna mati pasangan, otomatis ada penyakit-penyakit lainnya, virusnya, misalnya. Seperti apa tadi? Tadi kencing nanam, kaki-laki, ataupun juga bisa di HIV, makanya itu kita perlu menjaga tubuh kita, jangan sampai kita gunta-ganti pasangan. Untuk di Maluku Tenggara sudah sejauh mana sosialisasi ini, Pak Ibu? Sebenarnya sosialisasi ini sudah sering dilakukan dari pihak-pihak puskesmas juga, yang terkait tergantung pada wilayah-wilayahnya. Biasanya di OOI-OOI juga ada program-program dari puskesmas untuk melakukan promosi kesehatan, promosi kesehatan untuk penyakit-penyakit, penyakit kanker cervix, bukan saja kanker cervix, beda juga darah tinggi, gula darah, DM, kemudian penyakit TBC. Untuk setiap program-program penjualan ini sudah sering dilakukan oleh puskesmas. Dan kami kebetulan dari rumah sakit, baru hari ini kami lakukan promosi kesehatannya di tempat sini ya. Di gereja Bundok Daud ya? Iya, gereja Bundok Daud. Jadi bukan saja penyakit kanker saja, juga jenis penyakit lain ya? Penyakit lain itu bisa dilakukan sosialisasi ya? Dan dilakukan sosialisasi oleh organisasi atau kelompok mana juga bisa mengundang ya? Bisa, dari biasanya puskesmas ya. Kalau dari sekolah mengundang bisa kita... Gratis ya? Gratis. Gratis di Pumbu Biah ya. Banyak ini untuk kebaikan masyarakat ya. Lebih baik, kita motonya lebih baik kita mencegah daripada mengubah. Jadi kita lebih banyak preventive, preventive, promotive dibandingkan dengan kuratif. Artinya kita lebih baik, kita penyuluhan, kita penjagaan ketimbang kita mengubatinya. Itu prinsip dari kita PKS.